Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan kembali Kita membagikan satu kegiatan Nah ini mereka ini sedang membersihkan bulu Bekas-bekas atau istilahnya itu bubuk-bubuk layunya Nah ini mereka sedang mengambil sebatang kayu yang masih utuh Dan ini sama mereka ini akan dibelah Untuk dijadikan bahan seperti kaso Ataupun papan labak begitu ya Jadi ini sengaja saya coba bagikan ini Kegiatan atau satu kegiatan ini Barangkali saja akan bisa menjadi satu inspirasi Untuk para pelaku yang dalam hal perkayuan ya, pertukangan Sehingga bisa sekiranya kayu yang sebesar ini Itu jangan sampai terlalu banyak membuang Sebagian ataupun banyak ya Jadi kalau dengan menggunakan alat yang dinamakan circle ini Seperti yang dilakukan di sini ini Jadi kayu yang tidak bisa menjadi bahan Itu relatif hanya kulit ya Jadi hanya kulitnya saja yang tidak bisa digunakan untuk bahan Karena ya itu mata gergajinya itu sangat tipis sekali Sehingga yang terbuang daripada kayu ini cukup sedikit ya Jadi bisa meminimalisir kayu yang terbuang Berbeda apabila menggunakan sensu atau gergaji mesin itu ya Itu untuk mata gergajinya itu masih cukup tebal Sehingga yang terbuang itu juga cukup banyak Tapi kalau yang ini cukup tipis sekali ya Itu kelihatan itu yang hitam itu Itu sangat tipis sekali Untuk ininya Mata gergajinya Nah ini Jadi tinggal diukur saja Seberapa Nah itu si bapaknya itu sedang menggeser ukuran Jadi tebalnya ingin seberapa tebal Itu digeser sehingga ukurannya itu rata begitu Jadi misalkan 1 cm atau 3 cm begitu Itu ukurannya secara otomatis rata Dikarenakan ada batas ya Batas daripada ukurannya itu sudah ada Ada malnya begitu Dan untuk yang dilakukan ini Proses ini adalah jenis kayu mauni ya teman-teman Jadi ini jenis kayu mauni Yang ada di daerah saya ini Dan kebetulan sekali Untuk mauninya ini juga cukup tua ya umurnya ini Umurnya cukup tua sehingga Kayunya itu sudah keluar galih ya Galih itu adalah Warna kayunya itu Nah itu Nah yang ditaruh itu Itu kan kelihatan ada yang berwarna putih ya Yang di pinggir itu warna putih Kemudian yang di tengahnya itu Dia berwarna kecoklatan Itu adalah galih daripada kayu mauni ini Ini galih yang saya sebutkan disini Bukan yang seperti yang pernah kita dengar ya Yaitu apa Oh galih oh ratna Nah begitu ini bukan Ini galih itu adalah kayu yang sudah tua Sehingga yang di tengah itu Dia berubah warna Dari putih Itu menjadi kecoklatan Kalau semakin lama Itu yang di tengah akan semakin Menghitam ya Coklatnya itu semakin tua Dan untuk yang ingin merubah warna Kayu yang Masih muda atau putih Itu biasanya Para Pengrajin ya Itu saya pernah lihat Itu dengan menggunakan Kayak di Kasih api gitu ya Dibakar Dengan menggunakan Seperti Apa ya Itu kan ada LPG yang Kecil tuh ya Yang kecil Itu biasanya orang-orang dipakai Memasak itu loh Mungkin teman-teman semua tahu Itu pakai itu Biasanya di Apinya itu disumburkan gitu Disumburkan ke Kayunya itu Kemudian di Amplas Di amplas Kemudian Mungkin dipernis atau bagaimana Nah nanti itu Warnanya si kayu yang tadinya putih Itu bisa berubah menjadi Agak kehitam-hitaman Itu untuk Mengangkali Kayu-kayu yang masih muda Sehingga menjadi Tampak Tua Ya Nah tetapi Nah tetapi Kalau dengan cara yang seperti itu Tentu saja Daya tahan daripada Kayu itu sendiri Atau Misalkan Menbuat kursi Atau meja yang Dari kayu yang masih muda Itu tentunya Daya tahannya Juga tidak Begitu lama Berbeda dengan yang Memang benar-benar Kayunya ini Sudah tua Seperti yang Kita lihat ini Jadi bubuknya Itu kan bisa kita lihat Itu warnanya itu Pecoklat-coklatan Jadi artinya Kayu yang Sedang Dibelah Ini Adalah Kayunya itu sudah Cukup tua Cukup umur Ya Sehingga memang Sudah pantas Atau Sudah layak Untuk ditebang Kemudian dijadikan Bahan-bahan Bangunan Seperti ini Nanti bisa dipakai Untuk Bikin Lemari Bikin 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 Tergantung Daripada Pesanan Dan Kebetulan Ini memang Ada di Tempat saya Ini Satu orang Akan banyak Orang Mungkin Cuman Satu Saja Yang ini Saya Contohkan Ini Ini Sangat Bagus Sekali Sangat Telaten Sekali Di dalam Membuat Mebel Mebel Begitu Seperti Lemari Dan lain sebagainya Tergantung Kita mau Memesannya Apa Dia akan Melayani Jadi silahkan Saja Yang berminat Untuk Mesan Monggo Tinggal Ditulis Di komentarnya Nanti Saya Sambungkan Dengan Orangnya Nah Jadi ini Lihat Ini Setipis Ini Tinggal Diambil Kulitnya Saja Di Apoknya Nah Jadi kulitnya Saja Yang terbuang Kalau Menggunakan Circle Ini Karena Itu Saling Tipisnya Ini Bisa Jadi Motivasi Untuk Teman Teman Yang Masih Menjuliti Di bidang Pertukangan Jadi Kayu Ini Hanya Kulitnya Yang Tidak Terpakai Teman Oke Teman Teman Itu Yang Bisa Saya Bagikan Hari Ini Semoga Teman Teman Semuanya Mendapatkan Satu Inspirasi Di Dalam Kehidupan Ini Dengan Adanya Video Yang Saya Bagikan Terima Kasih Sampai Berjumpa Di Lain Kesempatan Terima